Suling Emas Naga Siluman, Jilid 40 Menghadapi ular yang lihai itu tidak perlu bantuan orang-orang dusun yang sudah ketakutan itu, karena selain mereka itu tiada gunanya, juga bahkan di antara mereka mungkin saja akan tewas dan hal ini tidak dikehendakinya. Selain itu, ular yang sudah hamat tua itu agaknya jauh lebih cerdik daripada ular-ular biasa. Dia khawatir kalau-kalau ular itu mencari tempat lain dan tidak akan datang ke goa kalau tidak disediakan korban, yaitu calon mangsanya yang mudah. Dan menghadapi ular itu di tempat terbuka jauh lebih menguntungkan daripada menghadapinya di dalam goa. Atau kalau ular itu datang, sebelum memasuki goa, mereka bertiga dapat lebih dulu menyambutnya di depan goa, di tempat terbuka dengan diterangi oleh sinar bulan Purnama, dan mereka bertiga akan siap untuk memegang ngobor di tempat itu. Mengenai belenggu kaki tangan itu, tentu saja bukan merupakan persoalan bagi mereka bertiga. Kini para penduduk dusun itu amat menghormati mereka bertiga yang dianggap selain utusan dewa, juga merupakan penolong mereka. Baru mau menjadi pengganti korban saja sudah membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Maka, kini ketiga orang pendekar itu dijambu oleh para penduduk dan dilayani dengan sikap hormat sekali. Pada dua hari berikutnya, setelah matahari condong ke barat, Sumatianbu, Sianen dan Cisian sudah siap. Semua penghuni dusun, laki-laki perempuan tua muda, sudah berkumpul di depan rumah kepada dusun. Dengan dibantu oleh beberapa orang dan disaksikan oleh semua penghuni, kepala dusun mulai mengikatkan tali-tali yang kuat pada kaki tangan tiga orang pendekar itu. Tiga orang pendekar itu sudah makan sore dan sudah mandi bersih, selatu keharusan bagi para calon korban, memakai pakaian bersih dan lalu pengikatan kaki tangan mereka dilakukan dengan penuh hirmat oleh kepala dusun dan para pembantunya. Lihatlah, agar kalian semua yakin bahwa kami adalah utusan para dewa kata Sumatianbu untuk memberikan kesan terakhir. Dia menggerakkan kedua lengannya dan kreik putuslah tali yang mengikat kedua pergelangan tangannya, dan sekali dia menggerakkan kedua kakinya, putus pula belenggu kedua kakinya. Semua orang terkejut sekali dan wajah kepala dusun menjadi pucat. Akan tetapi Kianbu sudah memasangkan kembali kaki tangannya untuk diikat kembali dengan tali-tali baru. Setelah mengikatkan kaki tangan itu selesai, Kianbu berkata, Dengar baik-baik pesan kami. Setelah menaruh kami di mulut goa, harap kalian semua pergi dan bersembunyi di rumah masing-masing. Kalau ada suara apapun jangan sekali-kali keluar dan biarkan kami bertiga menghadapi ular itu. Dan jangan lupa, sediakan obor, minyak dan lilin bernyala di goa. Kepala dusun mengangguk-angguk dan tidak lama kemudian, tiga orang pendekar itu yang kaki tangannya terbelenggu, sudah digotong di atas tandu seperti yang setiap tahun biasa terjadi. Akan tetapi kalau biasanya yang digotong hanya seorang korban saja, kini ada tiga orang calon korban yang digotong ramai-ramai. Dan seperti biasanya, para penghuni dusun itu dengan dipimpin seorang pendekta yang menganut agama campuran antara Buddhis dan Taoism, menyanyikan lagu-lagu pujaan untuk para dewa. Kianbu, Xiangin, dan Cixian duduk di atas tandu dengan kaki tangan terbelenggu, akan tetapi mereka tersenyum-senyum dan merasa bagaikan menjadi pengantin saja karena mereka berpakaian baru, diberi kalungan bunga, dipikul di dalam tandu, dan diiringkan oleh banyak orang yang bernyanyi-nyanyi dipimpin oleh pendekta satu-satunya yang berada di dusun itu. Iring-iringan mengantar calon korban untuk dewa ular ini tiap tahun biasanya dilakukan dengan iringan air mati keluarga si korban. Akan tetapi sekali ini, suasananya gembira dan semua wajah orang dusun itu cerah dan berseri. Hal ini bukan hanya karena di antara mereka tidak ada yang kehilangan sana keluarga, akan tetapi juga karena ada harapan dalam hati mereka untuk dapat terbebas selamanya daripada rasa takut terhadap si dewa ular. Akan tetapi di antara harapan dan kegembiraan ini, ada pula kekhawatiran menyelinap di dalam hati mereka. Bagaimana kalau tiga utusan dewa itu gagal? Dan andai kata mereka berhasil dan dewa ular dapat dinyahkan, bukankah hal itu berarti bahwa berkah dari dewa ular untuk mereka pun akan ikut lenyap? Kepercayaan tahil seperti yang dimiliki oleh para penduduk dusun di dekat puncak naga hijau di pegunungan Kunlunsan itu bukan hanya merupakan peristiwa yang dapat terjadi dan menimpa sekelompok manusia yang masih terbelakang atau yang peradabannya belum tinggi. Kalau kita mau mengamati keadaan sekeliling kita, mau mengamati kehidupan kita sendiri, bahkan di zaman momen ini sekalipun, kita masih terikat dan terbelenggu oleh berbagai kepercayaan dan ketahilan. Kelompok ini percaya akan ini dan tidak percaya akan itu. Golongan lain percaya akan itu dan tidak percaya akan hal yang dipercaya oleh kelompok pertama ini. Bahkan kepercayaan-kepercayaan yang merupakan adat pusaka keturunan nenek moyang itu dapat menjadi bahan untuk saling bertentangan dan bermusuhan. Kepercayaan akan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran merupakan ketahilan yang lama-lama lalu berubah menjadi tradisi. Dan biasanya, hal-hal seperti itu hanya untuk dipercaya saja, bukan untuk dimengerti. Dan kita pun takut untuk melanggarnya atau meninggalkannya dari batin kita. Tentu saja rasa takut ini timbul oleh suatu kepercayaan pula bahwa memegang teguh tradisi kepercayaan tahil itu mendatangkan selamat, berkah, yang pada pokoknya adalah menyenangkan atau menguntungkan. Sebaliknya kalau kita menanggalkan atau membuangnya, maka kita akan kehilangan apa yang kita namakan selamat, berkah atau hal-hal yang menyenangkan itu. Kita takut akan dilanda kesusahan karenanya. Inilah sumber rasa takut menanggalkan atau membuangnya. Lalu bagaimanakah timbulnya kepercayaan akan tahil yang menjadi tradisi itu? Semua kepercayaan, jika kita mau melenungkannya dengan penuh kebebasan dan perhatian, timbul karena kebodohan, karena ketidakmengertian. Kepercayaan itu pasti timbul oleh karena kita tidak mengerti, tidak tahu, lalu kita mendengar pengertian itu dari mulut orang yang kita hormati, kita kagumi, kita anggap lebih tahu daripada kita, atau dari kitab yang ditulis oleh orang yang kita muliakan, maka kita pun lalu percayalah. Kalau ketidakmengertian kita tentang sesuatu itu diterangkan oleh orang yang tidak kita agungkan, tidak kita hormati atau kagumi, maka kita pun kemudian tidak percaya. Jadi, percaya atau tidak percaya itu timbul dari sumber yang sama, yaitu dari kebodohan atau ketidakmengertian. Sebagai contoh misalnya, kita belum pernah melihat sendiri, belum pernah membaca, belum pernah mendengar, pendeknya kita tidak mengerti sama sekali tentang kutub putara. Lalu datanglah seseorang yang menulis atau bercerita kepada kita tentang kutub putara, tentang keanehan-keanehannya, keajaiban-keajaibannya dan sebagainya. Nah, disinilah asal mula timbulannya percaya atau tidak percaya. Karena kita sendiri tak mengerti, maka kita lalu mendengarkan orang itu dan tanggapan kita tentu saja dipengaruhi oleh perasaan kita terhadap orang itu. Kalau orang itu kita agungkan, kita akan percaya, dan kalau sebaliknya kita tidak mengagungkannya, kita tidak percaya. Dan kepercayaan atau ketidakpercayaan ini kita turunkan kepada murid-murid atau anak-anak keturunan, dan selanjutnya menjadi kepercayaan turun-temurun. Sebaliknya kalau orang itu, atau siapapun juga adanya, datang lalu bercerita atau menulis tentang sesuatu yang sudah kita mengerti atau ketahui, sudah tentu tidak akan timbul percaya atau tidak percaya lagi. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa apa yang diceritakan itu benar atau bohong. Kalau ada orang mengatakan bahwa darah manusia itu hijau warnanya atau matahari itu timbul dari barat, maka di sini tidak ada percaya atau tidak percaya, karena kita sudah tahu dan mengerti benar bahwa keterangan orang itu bohong. Sebaliknya, kalau ada orang mengatakan bahwa pohon besar itu dihuni setan atau dewa, maka keterangan ini menimbulkan percaya atau tidak percaya, karena kita tidak mengerti dan tidak mengetahui benar akan hal itu. Maka, dapatkah kita hidup bebas dari segala macam kepercayaan dan ketahilan ini? Beranikah kita mengakui dengan rendah hati bahwa kalau timbul pertanyaan akan sesuatu yang tidak kita mengerti, yang tidak terjangkau oleh akal budi pikiran kita, lalu kita menjawab bahwa kita tidak tahu? Biasanya, kita takut atau malu untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Kita selalu ingin mengaku bahwa kita tahu segalanya, padahal sebagian besar dari hal-hal yang kita katakan kita tahu itu sebenarnya hanyalah pengetahuan mati yang kita dengar dari keterangan orang lain, yang tidak kita hayati sendiri. Karena, sesungguhnya hanya orang yang tidak tahu sajalah yang dapat membuka mata, yang dapat menyelidiki, dapat menyelami, dapat mempelajari dengan otak dan hati kosong sehingga penyelidikan itu dapat dilakukan seteliti-telitinya, tidak dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan mati yang hanya akan menjadi batu penghalang bagi penyelidikannya akan hal-hal yang baru. Sayang bahwa mereka yang tidak tahu itu begitu ingin untuk dianggap tahu sehingga dengan mudah mereka menerima segala pengetahuan dari orang lain melalui kepercayaan. Setelah tiba di depan goa, semua penghuni dusun nampak ketakutan dan sejak mendekati tempat itu tadi pun sudah tidak ada lagi yang berani mengeluarkan suara. Suasana memang amat menyelamkan karena tempat itu terpencil, jauh dari dusun, jauh dari manusia dan tidak nampak bekas-bekas tangan manusia di situ dan selama dalam perjalanan mereka itu, mereka tidak melihat tapak seorang pun manusia. Tiga buah jeli atau tandu itu diturunkan dan tiga orang pendekar digotong dengan hati-hati dan dengan sikap penuh hormat, lalu satu demi satu direbahkan di mulut goa yang gelap. Kepala dusun lalu menyalakan sebatang lilin di sudut goa, obor-obor yang belum dinyalakan ditinggalkan di sudut pula, yaitu obor yang sudah diberi minyak pembakar. Kemudian, setelah mereka semua memberi hormat ke arah tiga orang pendekar yang rebah di mulut goa, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, kepala dusun itu lalu mengajak orang-orangnya untuk pergi meninggalkan goa seperti yang telah dipesankan oleh sumah Tianbu kemarin. Setelah semua orang pergi, Tianbu, Xiangin dan Cixian lalu memutuskan semua tali yang membelenggu kaki tangan mereka. Akan tetapi, kita harus tetap tinggal di sini, kata Tianbu kepada dua orang wanita itu. Jangan lengah dan harus tetap waspada. Biarpun aku sendiri tidak percaya bahwa ular itu adalah siluman, iblis atau dewa, akan tetapi dia tentu seekor binatang yang sudah tua, kebal, dan cerdik sekali. Maka, biarlah kita tinggal rebah agar tidak membuat dia curiga, dan siap untuk menyerbu kalau dia sudah berada di depan goa. Sebelum aku menyerangnya, harap kalian jangan bergerak dulu. Kita belum tahu sampai di mana kelihayanya, maka kita tidak boleh sendrono. Karena memang sudah mendengar betapa banyaknya orang-orang lihai menjadi korban ular itu, maka Xiangin dan Cixian mengangguk. Tadipun dua orang wanita ini merasa agak ngeli saat melihat adanya rangka-rangka manusia di dalam goa. Tentu itu adalah rangka-rangka para korban, karena rangka-rangka itu hanya merupakan tulang-tulang tubuh manusia, semua tanpa kepala. Menanti merupakan pekerjaan yang amat berat. Dalam menanti, Seng waktu seolah-olah menjadi luar biasanya lambannya, seperti gerakan maju seekor keong. Mereka bertiga ditinggalkan di tempat itu menjelang senja dan kini mereka menanti datangnya Seng malam yang dirasakan amat lambatnya. Akan tetapi akhirnya cuaca menjadi gelap, malam mulai datang menyelubungi bumi, mengusir lenyap sinar-sinar matahari. Kegelapan menyelubungi hutan dan satu-satunya sinar hanyalah lilin yang bernyala di dalam goa. Mereka yang berada di dalam goa itu menanti dengan hati tegang. Belum ada tanda pergerakan yang luar biasa, dan yang terdengar hanyalah bunyi belalang dan binatang malam, jauh di dalam hutan. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan dan mengganggu mereka, tertarik oleh nyala lilin. Tapi berkat ilmu kepandayan mereka yang sudah tinggi, gangguan itu tidak menyiksa benar. Dengan kibasan tangan saja mereka telah mampu meruntuhkan nyamuk-nyamuk yang berani menyerang mereka. Gangguan itu lebih dirasakan oleh mengiyangnya nyamuk di dekat pelingah daripada penyerangan sengatan mereka. Bulan Purnama mulai menyinari bumi pada saat mereka mulai merasakan datangnya ancaman yang sejak tadi di nanti-nanti itu. Ada bau amis yang aneh yang memasuki hidung mereka. Apalagi kalau ada angin bersilir, bau itu makin tercium keras sekali, membuat si Sian merasa muak sekali. Awas, agaknya dia mulai datang, kata Tian Bu dengan suara berbisik. Pendekar ini adalah putra pendekar supersakti majikan Pulau Es, dan pendekar ini memiliki ilmu kesaktian hebat, telah mengalami segala macam pertempuran dan bahaya yang hebat-hebat. Akan tetapi malam itu dia merasakan ketegangan luar biasa juga. Demikian pula dengan si Yang En. Terutama sekali, si Sian yang belum begitu banyak pengalaman hidupnya. Darah ini merasakan jantungnya berdebar penuh ketegangan dan keringat dingin membasahi leharnya. Andai kata ia berada di situ seorang diri saja, tentu ia sudah meninggalkan tempat yang menyeramkan itu. Tetapi adanya pendekar siluman kecil dan istrinya membesarkan hatinya dan darah ini memandang keluar goa dengan penuh perhatian, siap menghadapi segala kemungkinan. Bau amis bercampur harum aneh yang keras itu makin terasa. Tak lama kemudian, terdengar bunyi kresek-kresek dan tumbangnya sedatang tohon seperti dilanda sesuatu yang berat. Kalau aku menyerangnya, kalian cepat nyalakan obor itu dan menancapkan obor-obor itu di luar goa, di empat penjuru agar kita dapat menghadapinya dengan baik. Bisik Kian Bu kepada dua orang wanita itu yang hanya mengangguk tanda mengerti. Dua orang wanita ini seperti kehilangan suara saking tegangnya. Kian Bu memandang keluar goa dengan penuh perhatian. Cahaya bulan cemerlang menerangi keadaan di luar goa, dan sesungguhnya, tanpa obor sekalipun cuaca sudah cukup terang. Akan tetapi Kian Bu menyuruh menyalakan obor bukan hanya agar cuaca menjadi terang, akan tetapi untuk berjaga-jaga saja, kalau-kalau ada awan yang akan menutupi bulan dan membuat tempat itu menjadi gelap. Sangatlah berbahaya kalau bertanding melawan ular ganas di tempat gelap. Jadi obor-obor yang disuruhnya untuk dinyalakan itu hanya bertugas sebagai cadangan kalau-kalau seng bulan tertutup awan. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yang menimbulkan ketegangan luar biasa itu. Mula-mula hanya nampak bayangan panjang menggelesar di atas tanah, membuat rumput-rumput tersibak. Saat tiba di depan goa, tiba-tiba ular itu mengangkat kepalanya, dan lehernya terangkat, kepalanya naik sampai 1 meter di atas tanah. Nampaklah mukanya yang mengerikan itu. Mukanya memang seperti muka ular biasa, hanya lebih besar dan yang mengerikan sekali adalah mulutnya yang mengeluarkan suara mendesis di barungi hawa seperti uap putih mengepul. Sepasang cabang lidahnya bergerak-gerak keluar, lidah yang merah kehitaman. Sepasang matu yang besar itu mencorong seperti mengeluarkan api, dan kepalanya yang tertimpa sedikit cahaya bulan itu nampak berkilauan. Inilah agaknya yang menimbulkan dongeng bahwa kepalanya mencorong padahal sebenarnya karena kulit kepalanya mengkilap seperti berminyak, tentu saja nampak berkilauan. Betapapun juga, sumakianmu yang sudah banyak mengalami hal-hal yang luar biasa itu diam-diam terkejut dan harus mengakui di dalam hatinya bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat ulari yang demikian besar dan panjangnya, dan juga yang kelihatan ganas dan menyeramkan. Akan tetapi, karena dia pun tahu bahwa binatang ini bukanlah sebangsa siluman atau dewa, juga bukan seekor naga seperti yang sering terdapat dalam dongeng, yang bisa terbang dan memiliki kesaktian lain, maka dia pun tidak menjadi gentar. Agaknya ular besar itu memang sudah biasa pindah ke dalam goa di awal musim rontok seperti yang diceritakan oleh kepala dusun, juga agaknya telah terbiasa memperoleh mangsa yang mudah di dalam goa itu. Maka sekarang pun binatang ini berhenti di depan goa dan mengangkat kepalanya, agaknya untuk menjenguk lebih tinggi agar dapat melihat jelas apakah sudah tersedia mangsa baginya kali ini. Sejak tadi Tian Bu memang sudah bersiap sedia. Seluruh hurat syaraf di dalam tubuhnya telah menegang, terisi oleh pengerahan Sinkang untuk menghadapi lawan yang tangguh dan berbahaya. Nyalakan oborti liba-tiba Tian Bu berseru. Dan belum juga gemas suaranya itu lenyap, dia sudah meloncat keluar dari dalam mulut goa itu dan langsung saja dia menerjang ke arah kepala ular yang diangkat tinggi itu. Pendekar siluman kecil ini memiliki sebuah senjata yang luar biasa, yaitu sebatang tongkat sakti yang terbuat dari akar pohon yang hanya terdapat di sebuah pulau tak jauh dari pulau neraka. Akar kayu ini amat keras dan ulet, tidak rusak oleh baja yang tajam sekalipun, dan lebih peka untuk disaluri tenaga Sinkang daripada logam lainnya. Biasanya, hampir tidak pernah pendekar ini menghadapi lawan dengan senjatanya ini yang lebih pantas dipergunakan untuk pegangan atau iseng saja. Hal ini adalah karena dengan dua pasang kaki dan tangan saja dia sudah lebih dari kuat menghadapi lawan. Kedua tangannya itu lebih dahsyat daripada senjata lawan yang bagaimanapun. Duh! Tongkat yang dipukulkan ke arah kepala ular itu tepat mengenai sasarannya, tetapi Tian Bu kaget sekali karena tongkatnya terpental dan seluruh lengan kanannya tergetar hebat. Ia memang sengaja hendak mengukur sampai di mana kekuatan dan kekebalan ular itu dan akibatnya dia terkejut. Tiba-tiba, sebagai balasan serangan itu, ular itu menggerakkan kepalanya dan mulutnya terbuka. Terdengarlah bunyi mendesis nyaring dan Tian Bu harus meloncat jauh ke kiri untuk menghindarkan diri ketika dia merasakan sambaran angin dasyat yang panas dan berbau amis. Pada saat itu, Chi Sian dan Siang In sudah menyalakan obor padanya lalilin dan meloncat keluar, tepat pada saat ular itu menyembur kepada Tian Bu. Dua orang wanita ini terkejut karena tiba-tiba ada angin keras yang menyambar dan membuat obor mereka itu bergoyang-goyang apinya dan hampir padam. Juga mereka merasakan hawa panas terkandung dalam angin itu, di samping bau amis yang memuakan. Taruh obor itu agak jauh Tian Bu berseru lagi. Kini pendekar ini yang sudah merasakan kekuatan ular yang amat besar itu meloncat maju sambil menggerakkan tongkatnya, kini menusuk ke arah metu kanan ular. Dia terkejut dan heran karena ular itu sama sekali tidak mengelak. Tetapi kegirangannya lenyap pada saat ujung tongkatnya bertemu dengan benda yang amat keras dan licin sehingga tusukannya meleset. Kiranya, tanpa menggerakkan kepala, ular itu mampu membuat gerakan sedikit yang cukup untuk membuat ujung tongkat itu mengenai pinggiran metu yang sama kuatnya dengan kulit kepala maupun badannya. Kulit bersisik itu amat keras dan licin, sehingga ketika tusukan tongkatnya meleset, Tian Bu terdorong ke depan. Dan pada saat itu dia merasa adanya angin pukulan yang amat kuatnya menimpanya dari arah kiri. Cepat Tian Bu mengerahkan ginkangnya dan meloncat. Untung dia dapat bergerak cepat karena begitu dah menghindar, ekor ular yang besar dan berat itu, dengan kekuatan dasyat yang ratusan kati beratnya, menimpanya dan karena luput, ekor itu menimpa batu yang pecah berantakan seperti dipukul palu godam yang amat berat. Seperti juga tadi, begitu diserang ular itu membalas dengan cepatnya, maka kini Tian Bu bersikap hati-hati sekali. Dia sudah mencoba tongkatnya untuk memukul dan menusuk, dan akibatnya, bahkan serangan balasan ular itu tidak kalah hebatnya dan berbahayanya. Dan begitu serangannya luput, ular itu tidak melanjutkan serangan, tapi menanti seperti tadi, dengan kepala diangkat dan sepasang matanya yang mencorong memantulkan sinarobor-obor yang dipasang oleh Cixian dan Xiangin di sekitar tempat itu. Dua orang wanita itu kini mendekat dan mengetung ular. Xiangin sudah memegang senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang payung yang berujung rencing, sedangkan Cixian sudah memegang suling emasnya. Cixian, kita serang dari kanan-kiri. Tujukan serangan ke arah matanya kata Xiangin yang tadi sudah melihat betapa dua kali serangan suaminya gagal. Wanita perkasa ini maklum bahwa kulit ular itu benar-benar sangat kebal sehingga menyerang kulitnya akan sia-sia belaka, bahkan amat berbahaya. Maka dengan cerdik ia menganjurkan Cixian untuk melakukan serangan berbareng ke arah kedua matu binatang itu dari kanan-kiri. Cixian mengangguk dan dua orang wanita itu seperti berlomba cepat, menerjang dari kanan-kiri. Cixian lalu menusukan sulingnya ke arah matu kiri, sedangkan Xiangin menusukan ujung payungnya ke arah matu kanan. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu menurunkan kepalanya dan menyembunyikan kepala itu di bawah perut dan tiba-tiba saja ekornya sudah datang menimpa dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Awas sumatian bu berseru. Dua orang wanita itu sudah meloncat pergi dengan cepat. Akan tetapi, angin pukulan yang amat kuat masih mendorongnya dan membuat mereka berdua terbanting dan bergulingan sampai jauh. Tentu saja mereka terkejut bukan main pada saat melompat berdiri lagi. Pada saat itu, Qianbu sudah meloncat dengan kecepatan kilat sehingga yang nampak hanya bayangannya saja dan tahu-tahu dia sudah mendekati kepala ular itu dan memukul dengan kepalan tangan kirinya. Des! Pukulan itu dasyat bukan main, mengandung tenaga suat insinkang dari Pulau Es, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya. Karena tahu bahwa ular itu sungguh kebal dan tidak dapat dilukai oleh senjata, maka Qianbu kini mempergunakan tenaga suat insinkang, yaitu tenaga dalam yang dingin, berkat latihan di Pulau Es biarpun tangannya tidak akan dapat melukai kulit binatang itu, Namun dia mengharapkan bahwa getaran tenaga pukulannya akan dapat melukai sebelah dalam kepala binatang itu. Dan memang agaknya harapannya ini tidak sia-sia, karena ular itu ternyata menderita berat oleh pukulannya yang mengguncangkan isi kepalanya. Ekor ular itu membelit dan menghantam sehingga Qianbu terpaksa menangkis dengan tangan kanannya yang memegang tongkat. Des! Tubuh Qianbu terlempar dan tongkatnya terlepas dari tangannya. Pendekar ini tidak terluka, hanya terlempar saking besarnya tenaga pukulan ekor ular itu. Begitu meloncat bangun, Qianbu sudah menerjang lagi, meloncat dan memukul dengan pengerahan tenaga suat insinkang di tangan kiri, dan tenaga hawe yang sinkang di tangan kanan. Kedua pukulan yang mengandalkan tenaga sinkang yang berlawanan ini, yaitu dingin dan panas, dilakukannya berganti-ganti. Dan serangan-serangan ini memang hebat sekali. Satu kali pukulan tangan kanan atau tangan kiri pendekar itu sudah cukup untuk merobohkan, bahkan menewaskan seorang lawan tangguh. Biarpun berkali-kali terkena pukulan, namun nampaknya ia tak merasakan nyiri, bahkan kini ia mulai mengeluarkan teriakan-teriakan yang menyeramkan. Teriakannya itu seperti teriakan seekor burung gagak yang nyaring, parau dan menyeramkan sekali. Agaknya ia marah bukan main terkena pukulan-pukulan yang mendatangkan rasa nyeri itu. Melihat betapa suaminya sudah mulai menyerang dengan bertubi-tubi, Xiangin segera membantunya dengan menggerakkan payungnya, menerjang dan menusukan ujung payungnya, kembali mengarah netlu ular itu. Sedangkan Qi Xian juga membaranginya dan menghantamkan suling ke belakang kepala ular itu sambil mengerahkan semua tenaga dalamnya. Tian Bu yang sudah menyerang bertubi-tubi itu berada dekat dengan ular dan dia tahu betapa ular itu tiba-tiba menggerakkan ekornya. Awas! Mundur dia berteriak, akan tetapi agaknya istrinya serta Qi Xian tidak menghiraukannya karena kedua orang wanita itu memang hendak membantunya dan tentu saja tidak tega melihat dia sendiri saja melawan ular yang amat tangguh itu. Melihat dua orang wanita itu tidak menghiraukannya, Tian Bu yang maklum akan dasyatnya sambaran ekor ular, sudah meloncat dan menggunakan kedua lengannya untuk menangkis sambaran ular yang tadinya menghantam ke arah dua orang wanita itu. Ges! Hebat sekali pertemuan antara ekor ular dan kedua lengan Qi Xian Bu. Pendekar ini merasa seolah-olah seluruh tulangnya remuk dan tak dapat bertahan lagi, terpelanting, sedangkan dua orang wanita itu terdorong oleh hawa pukulan yang dasyat ini, kembali bergulingan. Sedangkan tusukan suling dan ujung tayung itu pun tidak melukai ular, bahkan membuatnya menjadi semakin marah. Ular itu merasakan ekornya nyeri sekali, maka kemarahannya dipusatkan kepada Tian Bu yang telah banyak mendatangkan rasa nyeri kepadanya. Sebelum Tian Bu sempat meloncat, ular itu sudah menubruk dan tahu-tahu tubuh Tian Bu telah terkena libatan ekornya. Pendekar itu terkejut, mengerahkan tenaga hawa yang sintang, memberontak. Tenaga ini besar sekali. Belenggu baja saja kiranya akan patah-patah oleh tenaga hawa yang sintang yang panas ini. Akan tetapi, tubuh ular itu jauh lebih kuat daripada baja, karena tubuh itu dapat melentur seperti karet, namun mengandung kekuatan libatan yang amat luar biasa. Betapapun juga, karena Tian Bu memerontak itu, libatannya berkurang kekuatannya dan Tian Bu berhasil menarik kedua lengannya keluar dari libatan sehingga hanya hinggangnya ke bawah saja yang terlibat. Dia merasa betapa tenaga libatan itu makin kuat saja, seperti ada tenaga dalam yang makin lama makin besar hendak meremukan tulang-tulangnya dengan tekanan yang dasyat. Dan kini kepala ular itu membalik dan dengan moncong terbuka lebar ular itu hendak mencaplok kepala Tian Bu. Des Tian Bu memapaki kepala itu dengan pukulan tangan kanannya. Plak tangan kirinya juga menampar. Ular itu terkejut dan kesakitan, kembali mengeluarkan teriakan parau yang nyaring sekali. Tian Bu merasa seolah-olah telinganya ditusuk-tusuk, maka ia pun mengerahkan hikangnya dan melengking nyaring. Ular itu terkejut dan terdiam, akan tetapi tidak melepaskan lilitannya. Xiang Nen dan Qi Xian terkejut bukan main melihat Tian Bu terlilit ular dan tidak mampu melepaskan diri. Wajah Xiang Nen menjadi pucat dan dengan nekat wanita ini lantas menyerang dengan senjata payungnya. Terjangannya hebat sekali dan ujung payung itu seperti kilat cepatnya menyambar ke arah kedua matu binatang itu. Dan Qi Xian pun cepat membantunya, memukul-mukulkan sulingnya dengan pengerahan hikangnya yang amat kuat itu ke arah moncong ular. Maksudnya andai kata tidak dapat melukai ular pun ia akan mencegah ular itu menggigit Tian Bu. Tak-tak ujung payung itu mengenai kulit yang keras ketika ular itu menggerakkan kepalanya sehingga tusukan-tusukan itu meleset, tidak mengenai mat melainkan mengenai bagian muka yang tertutup kulit keras. Trak hantaman suling di tangan Qi Xian bertemu dengan gigi dan ada sebuah gigi ular itu yang patah terkena pukulan suling. Kembali ular itu berteriak parau dan keras dan Tian Bu merasa betapa lilitan tubuh ular itu menjadi makin kuat. Dia pun menggunakan kedua tangannya untuk memukuli tubuh ular yang melilitnya, menggunakan pukulan-pukulan tangan miring seperti membacok-bacok. Tenaganya yang luar biasa kuatnya itu pun tidak dapat membuat kulit ular itu rusak, akan tetapi setidaknya tenaga pukulannya mendatangkan rasa nyari yang luar biasa sehingga ular itu berteriak-teriak atau mengeluarkan suara parau dan serat. Lilitannya menjadi semakin kuat. Karena maklum bahwa dia tidak mampu melepaskan diri dari belitan maut itu, dan bahwa istrinya maupun Qi Xian bisa terancam bahaya, maka Tian Bu cepat berteriak, mundurlah, jangan dekat-dekat. Tetapi, sebagai seorang istri yang amat mencinta suaminya, tentu saja Xiang In tidak mau meninggalkan suaminya yang sedang di belitular dan dalam keadaan terancam hebat itu. Pendekar wanita ini pun sudah menjadi panik penuh kekhawatiran, maka dengan muka pucat dia sudah menyerang lagi sambil membentak nyaring, lepaskan suamiku. Payungnya menyambar seperti kilat, kembali menyerang ke arah metu kanan ular itu. Ular itu memang luar biasa sekali. Dia tidak mengelak, melainkan memergunakan kepalanya untuk menangkis. Des! Tubuh Xiang In terlempar sampai beberapa meter jauhnya karena ditumbuk oleh kepala yang amat kuat itu. Xiang In tidak terbanting hebat karena ia cepat menggulingkan tubuhnya, akan tetapi kepalanya agak pening juga oleh benturan keras itu. Sementara itu, Cixian melihat dengan penuh kengerian ketika ular itu kini mengangkat tinggi kepalanya dan mulutnya terbuka lebar, siap untuk mencaplok kepala suma Tian Bu yang masih meronta-ronta seperti seekor lalat dalam perangkap sarang laba-laba itu. Agaknya tidak akan ada apapun yang dapat menyelamatkan nyawa pendekar sakti itu. Mundurlah, biarkan aku, kata pula Tian Bu yang terkejut menyaksikan istrinya terlempar tadi. Akan tetapi Xiang In menjadi semakin nekat. Biarpun kepalanya masih pening dan tubuhnya sakit-sakit, terutama sekali pundak kirinya yang terkena hantaman langsung oleh kepala ular itu, namun kekhawatirannya akan keselamatan suaminya membuat ia lupakan diri sendiri. Ia sudah hendak menyerbu lagi ketika tiba-tiba lengannya dipegang oleh tangan Cixian-Cian. Enci, biarkan aku mencoba ini. Xiang In menahan gerakannya dan memandang Cixian yang sudah menempelkan suling emasnya di depan mulut dan terdengarlah suara suling yang aneh dan suara itu melengking tinggi mengelun dan mengandung getaran yang amat halus namun amat kuat. Ternyata darah ini teringat akan pelajaran tiupan sulingnya, dan menurut suhengnya, tiupan suling itu mengandung suara yang penuh dengan kekuatan hikang, dan menurut suhengnya, suara itu selain dapat mengusir pengaruh gait atau juga segala macam kekuatan sihir dari lawan, dapat dipergunakan untuk menyerang atau mempengaruhi lawan pula. Dan Cixian juga teringat akan pelajaran dari gurunya, yaitu si Raja Ular si Tian Cho Aung tentang kelemahan ular. Dia sendiri dapat memanggil ular-ular dengan getaran suara meninggi dalam nada tertentu, yaitu ilmu yang didapatnya dari si Tian Cho Aung. Dengan menggabungkan ilmunya meniup suling dan ilmunya menguasai ular itu, ia ingin mencoba kepandainya untuk mempengaruhi dan menundukkan ular raksasa ini. Tentu saja Cixian belum yakin akan hasilnya, sebab pelajaran menaklukan ular dari suhunya, yaitu si Tian Cho Aung itu, hanya ditujukan terhadap ular-ular biasa, terutama ular beracun. Belum pernah selama hidupnya dia melihat ular seperti yang mereka lawan ini. Ular yang menyelamatkannya ketika terjatuh dari tebing dahulu, yaitu ular peliharaan si Tian Cho Aung, tidak ada setengahnya dibandingkan dengan besar ular raksasa ini. Dengan senjata payung di tangan, siap untuk menerjang, dan sepasang matanya tak pernah berkedip memandang ke arah ular yang melilit tubuh suaminya, Xiang Ying berdiri memandang. Pendekar wanita ini sendiri bergetar mendengar suara suling melengking tinggi ini, sehingga ia harus mengerahkan sin kang untuk melindungi jantungnya yang seperti ikut tergetar. Bagus, teruskan, teruskan tiba-tiba terdengar Tian Bu berkata girang. Terjadilah keanehan. Mendengar suara melengking tinggi yang beralun itu, ular yang tadinya sudah membuka mulut, dengan marah sekali hendak mencaplok kepala Tian Bu, tiba-tiba menghentikan gerakan kepalanya dan mengangkat kepala tinggi-tinggi, diam tak bergerak, seolah-olah terpesona. Kemudian, mulailah kepala itu bergerak-gerak ke kanan-kiri, mulutnya masih terbuka dan kadang-kadang ular itu menyemburkan uap yang panas dan berbau amis. Girang lahat Tici Sian ketika melihat hasil tiupan sulingnya ini. Ia pun cepat meniupkan nada-nada suara yang telah dipelajarinya dari si Tian Coa Ong untuk membuat ular itu berlutut atau mendekam di depan kakinya. Ada bermacam-macam perintah yang dapat dilakukannya terhadap ular, sesuai dengan yang diajarkan si Tian Coa Ong, melalui nada suara tertentu yang biasanya dikeluarkan dari kerongkongannya dengan pengerahan hikang. Akan tetapi, kini dengan tiupan sulingnya, tentu saja kekuatan itu lebih hebat lagi. Namun Cici Sian terkejut dan juga bingung. Ular raksasa itu tidak mentaati perintah melalui sulingnya, tetapi nampak panik dan bingung, juga seperti ketakutan. Agaknya, suara melengking yang langsung ditujukan kepadanya oleh darah perkasa itu amat mengganggu telinganya, membuat kepalanya rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ular itu kebingungan, ketakutan, dan membuka mulutnya lebar-lebar, mendesis-desis dan menggeliat-geliat, menggerakkan kepala seperti menari-nari, akan tetapi tarian yang tidak teratur, tarian kebingungan. Cici Sian melanjutkan tiupannya, menduga bahwa agaknya alat penerima ular raksasa ini sudah berbeda dengan ular-ular pada umumnya. Akan tetapi, melihat betapa tubuh ular itu menggeliat dan karenanya lilitannya juga mengendur, ia terus meniup sulingnya, bahkan menggunakan nada yang makin meninggi sampai tidak dapat ditangkap oleh anak telinga lagi. Dan ular itu semakin tersiksa. Dalam keadaan kebingungan itu, ular raksasa ini agaknya melupakan Tian Bu sehingga lilitannya mengendur dan ketika memperoleh kesempatan baik, Tian Bu berhasil meloloskan diri, sekali meloncat sudah terbebas dari lilitan ular. Akan tetapi ketika kedua kakinya tiba di atas tanah dekat istrinya, dia terhuyung dan tentu akan terpelanting kalau tidak dipeluk istrinya. Kiranya pendekar ini tadi terlalu banyak mengerahkan tenaga untuk berusaha melepaskan diri dari lilitan ular itu, dan juga untuk menjaga agar tulang-tulangnya tidak remuk terhimpit. Setelah mengatur nafas sebentar dan keadaannya pulih kembali, Sumakian Bu lalu mengambil payung istrinya, matanya tak pernah terlepas memandang ular itu. Ketika tadi ular itu membuka mulut lebar-lebar hendak mencaplok kepalanya, dia melihat betapa bagian dalam dari mulut ular itu merupakan daging yang kemerahan, dan dia percaya bahwa tidak mungkin daging di sebelah dalam rongga mulut itu kebal. Disitulah agaknya kelemahan ular ini, pikirnya. Di bagian luar tubuhnya, ular itu kebal, terlindung sisik yang amat tebal dan kuat. Akan tetapi kalau mulutnya terbuka, maka di dalam rongga mulutnya itu merupakan bagian yang lemah dan tidak terlindung. Mulut ular itu masih ternganga lebar dan menyembur-nyemburkan uap, kebingungan dan kegelisahan sekali. Mendadak nampak bayangan berkelebat dan Tian Bu telah mempergunakan ilmu ginkangnya yang luar biasa, melayang ke depan dan secepat kilat. Sebelum ular itu tahu bahwa dirinya diserang, pendekar ini sudah menusukan payungnya dari bawah, memasuki mulut itu dan ujung payung yang seperti pedang itu menusuk dan menembus rongga mulut bagian atas, memasuki otak di kepala ular dan menembus sampai keluar di antara kedua mata ular itu. Mundur Tian Bu berteriak nyaring sambil meloncat jauh meninggalkan ular itu. Sementara itu, Cixian dan Xiang In juga berloncatan ke belakang. Untung bahwa mereka melakukan ini karena tiba-tiba saja ular yang telah terluka parah itu mengamuk. Bukan main dasyatnya amukan ular ini. Kepalanya yang sekarang sudah berlubang dan mengucurkan darah yang banyak sekali itu menyambar-nyambar ke sana sini dan apa saja yang ditemukan, baik batu maupun batang pohon, tentu digigitnya sampai wancur. Ekornya juga menyambar ke kanan-kiri hingga batu-batu besar pecah-pecah terkena hantaman ekornya. Debu mengepul tinggi dan semua hirup pikuk itu ditambah lagi dengan teriakan-teriakannya yang menyayat hati. Teriakan-teriakan ini terdengar sampai ke dusun dan semua orang dusun, semenjak mendengar suara ular itu memekik-mekik tadi, sudah menjatuhkan diri berlutut di rumah masing-masing dengan muka pucat dan tubuh menggigil ketakutan. Mereka mengira bahwa tentu tiga orang pendekar itu telah tewas semua dan sekarang dewa ular itu marah-marah dan akan mengamuk ke dusun itu. Akan tetapi, biarpun luka yang diderita oleh ular raksasa itu hanyalah luka kecil saja yang diakibatkan oleh tusukan ujung payung yang seperti pedang, namun luka itu menembus kepala dan merusak otak, pusat segala galanya. Maka amukan itu hanya berlangsung beberapa menit saja dan akhirnya ular itu tergolek mati di depan goa. Tiga orang pendekar itu menanti sampai beberapa lama, sampai akhirnya mereka yakin benar bahwa binatang itu telah mati. Barulah Tian Bu mendahului mereka, meloncat ke dekat ular itu dan menggerak-gerakan kepala ular itu dengan kakinya. Namun, kepala itu terangkat dan terkulai lemas, tanda bahwa ular itu benar-benar telah tewas. Maka dia pun memberi isyarat kepada kedua orang wanita pendekar itu yang lalu segera maju menghampiri. Ngeri juga hati mereka melihat besarnya ular ini. Bahkan Cisian sendiri yang memiliki ilmu menaklukan ular dan sudah dapat disebut ahli ular atau pawang ular, bergidik melihat ular yang luar biasa ini. Pendekar siluman kecil yang melihat bahwa ular itu telah benar-benar tewas, menoleh kepada Cisian dan berkata, Nona, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Xiang Nin juga merangkul darah itu dan berkata, Kalau tidak ada engkau, adikku, entah apa akibatnya yang menimpal kami berdua. Cisian tersenyum, balas merangkul Xiang Nin dan berkata kepada Tian Bu, Sumatai Hiap, harap engkau jangan bersikap sungkan. Di antara kita, mana ada istilah saling menolong atau menyelamatkan. Kita maju bertiga menghadapi ular itu, jadi tidak ada yang ditolong atau menolong. Tian Bu mengangguk. Baik, engkau masih muda akan tetapi pandai membawa diri, Nona. Tunggu, aku Sumatian Bu bukan orang yang tidak pandai membalas budi. Setelah berkata demikian, pendekar ini menggunakan ujung payung istrinya untuk menggurat kepala ular yang sudah terluka itu. Anehnya, setelah ular itu mati, biarpun kulit kepalanya masih keras, tetapi tak begitu sukar bagi pendekar untuk membelahnya dengan hati-hati. Kepala itu terbelah dan nampak isinya ketika dikuahkan dan dapat dibayangkan betapa girang rasa hati suami istri yang dipenuhi harapan itu ketika di dalam kepala itu mereka menemukan sebuah benda bulat sebesar ibu jari, berwarna kehijauan, macamnya seperti sebutir mutiara yang berkilauan, akan tetapi agak lunak. Itulah agaknya dongeng tentang mustika naga itu. Dengan hati-hati sekali siangin menyimpan benda itu, dibungkusnya dengan sehelai sapu tangan bersih. Sedangkan kian bu berkata, nona bu si cian. Cisian terkejut dan memandang dengan matlah, terheran-heran, akan tetapi kemudian ia dapat menduga dan menoleh kepada siangin. Memang aku telah menceritakan riwayatmu kepada suamiku, Cisian. Benar nona. Aku sudah mendengar bahwa nona adalah puteri dari bu Sengkin atau yang terkenal dengan sebutan bu Tai Hiap itu. Aku sendiri belum pernah berjumpa dengan orangnya, namun namanya sudah terkenal lama di dunia Kang O. Nona, kami berdua sudah melihat bahwa nona adalah orang yang patut menjadi sahabat baik atau bahkan keluarga kami sendiri. Oleh karena itu, kalau sekiranya nona suka, aku ingin menurunkan semacam ilmu kepadamu yang akan menambah kepandayanmu dan memperhebat ilmu silatmu. Kami akan tinggal di sini selama beberapa bulan, dan kalau engkau mau, aku akan dapat mengajarkan ilmu itu kepadamu di sini. Siangin yang masih merangkulnya itu segera berkata, Adikku, kesempatan baik sekali bagimu untuk memperdalam ilmumu. Percayalah, suamiku tidak pernah bicara main-main. Kau temanilah kami di sini mempelajari ilmu itu, karena bukankah engkau pun tidak mempunyai tujuan tertentu hendak kemana? Kalau ilmumu sudah lebih sempurna, tentu akan lebih mudah bagimu untuk merantau dan mencari suhengmu. Cisian termenung sejenak. Ia tahu akan kelihayan pendekar ini dan sebagai seorang pendekar wanita muda, tentu saja ia pun masih haus akan ilmu-ilmu yang hebat. Dan ia pun merasa amat cocok dengan Siangin. Akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut di depan Sumatian Bu dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Tai Hiap. Siangin cepat membangunkan Cisian dan suaminya berkata, Ah, mengapa sekarang engkau yang bersikap sungkan, Nona? Aku hendak menurunkan ilmu yang paling diandalkan keluarga Pulau S, yaitu gabungan HWI yang Sinkang dan Suat Im Sinkang. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa aku lalu menjadi gurumu atau melepas budi kepadamu. Aku hanya melihat bahwa engkau adalah orang yang pantas memiliki ilmu keluarga kami itu. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang datang ke tempat itu dan dari jauh saja sudah nampak obor-obor yang mereka bawa. Kiranya mereka itu adalah para penghuni dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Tadinya, orang-orang itu ketakutan setengah mati mendengar suara pekik-pekik yang dahsyat dari ular raksasa. Akan tetapi setelah suara itu berhenti, mereka lalu bermunculan dari rumah masing-masing dan dengan pimpinan kepala dusun, akhirnya mereka memberanikan diri untuk menuju ke goa. Kalau dewa ular mau mengampuni kita, itu baik sekali, kata kepala dusun itu kepada semua orang. Akan tetapi kalau beliau marah dan hendak membasmi kita semua, daripada mati konyol, lebih baik kita melawan sampai mati. Lebih baik mati sebagai manusia yang pandai memelah diri daripada mati sebagai tikus-tikus yang penakut. Ucapan penuh semangat ini, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kedatangan tiga utusan dewa itu, membakar semangat para penghuni dusun dan akhirnya, mereka pun mengumpulkan senjata seadanya, membawa obor dan berbondong-bondong datang ke arah goa. Dari jauh mereka pun sudah melihat obor yang dipasang di sekitar goa. Dengan jantung berdebar-debar, mereka terus melangkah maju dan akhirnya mereka semua berdiri terbelalak memandang ke depan goa, di mana berdiri tiga orang utusan dewa itu dan di depan tiga orang itu menggelep tak tubuh ular besar yang tak bergerak-gerak. Ketika mereka semua melihat ke arah kepala ular itu, tahulah mereka bahwa ular itu telah mati. Serentak mereka bersorak gembira dan mereka ditimpin oleh kepala dusun untuk menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah tiga orang utusan dewa itu. Kian Bu menghadapi mereka dan berkata, suaranya nyaring dan penuhi bahwa, Saudara sekalian, bangkitlah dan tidak perlu kalian terlalu memuja kami. Ketahuilah, kami sama sekali bukan utusan dewa. Kami adalah manusia-manusia biasa yang menentang kejahatan, juga yang selalu siap menolong mereka yang tertindas atau terancam. Kami datang untuk membasmi ular raksasa ini dan kami telah berhasil. Kami tidak minta balasan apa-apa, hanya kami ingin tinggal untuk beberapa bulan di tempat ini, harap saudara sekalian tidak menaruh hati keberatan. Tentu saja kepala dusun dan para penghuni dusun itu sama sekali tidak keberatan, bahkan mereka merasa girang dan bangga sekali. Berkat bantuan kepala dusun dan para penghuni dusun itu, dibangunlah dua buah pondok kecil untuk suami istri itu dan untuk Cisian dan mulai hari itu, tiga orang pendekar itu tinggal di tepi hutan, di dekat goa. Bangkai ular itu atas anjuran Kian Bu lalu dikuliti oleh para penghuni dusun, dagingnya dibagi-bagi dan dimasak. Kulit ular itu dijemur dan dijadikan semacam lambang dusun itu, dipentang dan dipasang di dinding ruangan besar tempat tinggal kepala dusun, dan dengan resmi mereka menyebut dusun mereka itu sebagai dusun naga hijau. Kian Bu juga mencari daun-daun dan akar-akar obat sebagai campuran jeng liongcu, mustika naga hijau, itu, dimasak dan diminum oleh dia dan istrinya. Ramuan obat aneh ini setiap hari direbus dan airnya diminum oleh mereka dengan penuh harapan. Sementara itu, mulailah Kian Bu menurunkan ilmu pusaka dari Pulau S, yaitu ilmu gabungan dua tenaga sakti HWI yang Sintang, Inti Apti, Swat In Sintang, Inti S. Ilmu ini adalah ilmu menghimpun tenaga dalam yang harus dilatih setiap hari oleh Cisian dengan kera bersemedi. Kadang-kadang darah ini dilatih bersemedi di dalam goa di mana dinyalakan api unggun besar sehingga udara di dalam goa itu pengek dan panas bukan main. Namun, berkat latihan dan petunjuk Kian Bu, Cisian mampu bertahan bertapa di dalam goa api ini sampai sehari penuh. Dan kadang-kadang dia diharuskan bersemedi di puncak gunung di tengah malam yang amat dingin, bahkan duduk bersemedi dengan merendam tubuhnya di dalam sumber air di hutan itu. Karena memang Cisian berbakat baik dan juga amat tekun, maka dengan cepat ia dapat menguasai Sintang itu, bahkan lewat beberapa pekan kemudian ia telah mulai latihan menyalurkan tenaga gabungan itu ke dalam gerak tangan, baik melalui pukulan tangan kosong ataupun melalui senjata suling emasnya. Tiga bulan lewat dengan cepatnya. Selama itu, tiga orang pendekar ini dilayani oleh para penghuni dusun. Mereka bertiga tidak kekurangan bahan makanan, karena sedikitnya sepekan sekali kepala dusun dengan beberapa orang wakil penduduk tentu datang membawa bahan-bahan makanan hasil sawah ladang mereka. Sementara itu, Cisian telah berhasil menguasai ilmu dari keluarga Pulau Es. Tentu saja penguasaan ilmu ini membuat ia menjadi semakin liai, karena kini ilmu pedang yang dimainkan dengan sulingnya, yaitu Kim Siao Kiam Sud yang dipelajarinya bersama Kam Hong, bertambah kehebatannya. Tadinya, ilmu itu sudah hebat sekali. Selain memiliki gerakan yang amat aneh dan liai, juga gerakan suling itu mengandung tenaga hikang yang sangat kuat, di samping ditambah lagi suara suling melengking yang juga dapat melumpuhkan lawan. Semua kehebatan Kim Siao Kiam Sud itu kini ditambah lagi dengan penyaluran sinkang yang dapat diatur menurut kehendaknya, bisa dingin seperti es, bisa panas seperti api. Pada pagi hari itu, setelah semalam suntuk berlatih semedi dengan hasil yang baik sekali, Cisian pergi ke sumber air dan mencuci mukanya untuk mengusir kantuk yang mulai menyerangnya. Setelah mencuci muka dan mengeringkan mukanya, ia lalu duduk di tepi air kolam di tepi sumber di mana airnya tergenang penuh dan jernih sekali, juga air itu diang hanya bergerak sedikit sekali, seperti sebuah cermin ketika sinar matahari menyinarinya. Ia pun lalu mengurai rambut, menyisiri rambutnya yang panjang hitam dan halus itu. Baru kemarin ia mencuci rambutnya itu dengan getah daun semacam daun lidah buaya dan rambut itu kini nampak halus mengkilap dan bersih, berbau sedap karena ketika digelungnya, ia menaruh kembang mawar hutan di rambutnya. Sambil bersisir, Cisian menjemuk ke dalam air, di mana ia melihat wajahnya terpantul dengan jelasnya. Seraut wajah yang segar dan cantik manis, berbentuk bulat seperti bulan purnama. Karena raut wajahnya itulah maka ia disebut siau goat, bulan kecil, oleh kakeknya dahulu. Teringat akan ini, terbayanglah semua pengalamannya dan teringatlah ia kembali pada kamhong, suhennya. Darah itu menarik napas panjang dan sekali lagi ia menjemuk dan memandang wajahnya. Ia menyeringai, lalu menjebirkan bibirnya kepada bayangan itu. Kemudian, melihat wajahnya yang lucu di dalam air, ia geli dan tersenyum sendiri. Dan betapa manisnya ketika ia tersenyum. Cisian, engkau lebih bahagia ketika masih menjadi siau goat dahulu, katanya lirih, seolah-olah bayangan di dalam air itu adalah orang lain yang dapat diajaknya bercakap-cakap. Ketika itu, engkau hidup bahagia dan selalu gembira di samping kakek, dimanja dan dicinta semua orang. Tapi sekarang, uhaha, suhengmu yang paling kau sayang pun meninggalkanmu tiba-tiba saja Cisian menangis. Sampai sekarang pun dia masih belum dapat menentukan perasaan apakah yang mengganggu hatinya ini. Ia memang mencinta suhengnya itu, akan tetapi apakah ini cinta kasih antara sumoy terhadap suheng, antara seorang darah yang khas akan kasih sayang ayah bunda sehingga suhengnya itu dianggapnya sebagai pengganti ayah bundanya, kasih seorang murid terhadap gurunya, atau kasih sayang antara sahabat yang dikaguminya dan dipujanya, ataukah ini kasih sayang seorang wanita terhadap seorang pria? Ia tidak tahu. Cinta kasih. Apakah itu sesungguhnya? Sudah sering kali pengarang mengajak para pembaca untuk merenungkan dan mempelajari kenyataan hidup yang amat mukjizat ini, dan tiada bosannya pengarang mengajak pembaca untuk merenungkannya kembali. Cinta kasih, apakah itu sesungguhnya? Betapa halusnya. Setiap orang merasakan keadaannya, tapi sekali mencoba untuk mengukurnya dengan pikiran-pikiran, dengan kata-kata, maka kita kehabisan kata-kata untuk menyelaminya, kehabisan akal untuk dapat menguraikannya. Kita terbiasa untuk membagi-bagi cinta kasih, karena kehabisan akal itu membagi-baginya dengan cinta kasih antara anak dan orang tua, antara sahabat, antara warga dan negaranya, antara suami dan istri, pria dan wanita dan sebagainya. Bahkan, saking bingungnya kita, saking dangkalnya pikiran ini untuk dipakai mengukur cinta kasih, timbulah kata-kata untung-untungan bahwa cinta kasih itu buta, cinta kasih itu sorga, cinta kasih itu sengsara, dan sebagainya. Akan tetapi, semua anggapan itu hanyalah menjadi pengetahuan mati berdasarkan pengalaman masing-masing orang. Kalau orang merasa sengsara karena cinta, maka dikutuknyalah cinta, dan kalau orang merasa bahagia, maka dipujanyalah. Cinta kasih tidak pernah terpecah belah. Yang memecah belah adalah seng pikiran atau si aku yang selalu mengambil kesimpulan senang susah, untung rugi. Cinta kasih tak mungkin dapat diuraikan, karena bukan merupakan sesuatu yang mati, sesuatu yang sudah pasti dan tidak berubah lagi, karena pikiranlah yang selalu berubah sesuai dengan keadaan diri pribadi. Dengan pikiran kita yang dangkal, pikiran yang bukan lain hanya merupakan barang lapuk dan mati, tumpukan hal-hal yang sudah lalu, pikiran yang tak mungkin dapat mengenal hal-hal yang baru, mana mungkin kita dapat menentukan apakah sesungguhnya cinta kasih itu? Ratusan, bahkan ribuan orang yang dinamakan kaum cerdik pandai boleh mengatakan bahwa cinta kasih adalah begini atau begitu, ini atau itu. Namun, sampai sekarang, cinta kasih masih saja merupakan hal yang tidak kita mengerti benar. Cinta kasih tidak mungkin dapat disentuh melalui pikiran yang lapuk dan usang. Cinta kasih adalah sesuatu yang selalu baru, sesuatu yang terlalu agung untuk dapat dirabah oleh panca indrah dan pikiran. Oleh karena itu, agaknya hanya ada satu jalan untuk menyentuhnya, yaitu kita harus membebaskan diri daripada yang lapuk-lapuk itu, kita membiarkan diri kosong daripada segala pengetahuan tentang cinta kasih yang selalu didasari untung rugisi aku ini. Kita membiarkan diri bersih daripada segala yang bukan cinta kasih. Yang bukan cinta kasih itu tentu saja adalah pementingan diri sendiri, kemarahan, kebencian, permusuhan, iri hati, dan segala hal yang menimbulkan konflik antara kita dengan orang lain, bahkan antara kita dengan kita sendiri, dengan pikiran sendiri. Dalam keadaan kosong itu, kosong tanpa dibuat-buat, dalam keadaan bebas itu, dalam keadaan bersih itu, seperti kaca yang sudah bersih daripada debu, mungkin saja sinar cinta kasih akan dapat menembus masuk. Dan kalau sinar cinta kasih sudah menembus masuk, kiranya tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi pemecah belahan.